Intro Halo, aku hari ini lagi dapat undangan khusus dari Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara untuk ngobrol-ngobrol seputar keamanan di dalam pesawat Pasti banyak dari kalian yang khawatirkan Ayo ikut aku, kita ngobrol-ngobrol Selamat siang pak Saya Denny Halo, selamat siang mas Denny Terima kasih Ini boleh dilepas? Boleh, boleh Yang penting kita jaga jarak Dan mengikuti protokol Protokol kesehatan Jadi sebenarnya kedatangan aku kali ini pengen cari informasi tentang kondisi transportasi publik Khususnya transportasi udara ini di kondisi masa-fase kebiasaan baru ini Karena banyak sekali sih orang-orang skeptik Kalau di dalam pesawat ini aman atau enggak Karena kan kita berkumpul di dalam situ pak Jadi begini Kita punya referensi yang dilakukan oleh IATA IATA itu International Airlines Transportation Association Jadi ini badan internasional yang mengurusin airlines Di dunia, di seluruh dunia Ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Powell Di mana penelitian itu dilakukan kepada 14 airlines besar di dunia Di situ hasil penelitian Pak David Powell itu menyampaikan bahwa Tidak ada satupun penularan yang terjadi penumpang dengan penumpang Berarti boleh kita anggap penularan di transportasi udara khususnya pesawat ini Itu tidak ada gitu loh Hasil penelitian menyampaikan itu Artinya akurat sekali hampir 0% lah Pak ya Ini berdasarkan data Jadi kita sangat rigid mengatur bagaimana COVID-19 itu seminimal mungkin Kita pengennya 0 Seminimal mungkin tidak terjadi penularan di transportasi udara Berarti secara prosedur, protokol udah dijalankan dengan baik Dari kementerian perhubungan itu sendiri ya Nah kalau aku sendiri sebenarnya mau tanya ke kapten Ini sebagai pilot Masih terbang gak Pak? Kebetulan saya masih terbang Masih terbang Nah kondisi seperti ini pasti ada sesuatu yang baru Apalagi dengan profesinya kapten sendiri Ada kekhawatiran kah? Apalagi berhubungan dengan ketemu banyak orang Jadi begini Mas ini Kalau dibilang sesuatu kekhawatiran mungkin Tidak sesuatu kekhawatiran Tetapi bahasanya adalah penyesuaian Penyesuaian? Betul Cuma ada satu yang sangat mengganggu pikiran saya Saya waktu duduk itu Saya sempat kebayang gitu Ini kita duduk rame-rame gini Udaranya gimana gitu kan? Kita kan mengeluarkan udara kan? Ini kan ngumpul disini nih Ini kalau salah satu ada yang punya masalah kesehatan Udah pasti kan kita menghirup bersama nih Pak Oke Mas Denny gini Kita kan lagi dekat pesawat Iya betul Lebih clear kita berangkat ke pesawat Boleh Pak? Boleh Kita akan lihat teknologi HEPA langsung di pesawatnya Langsung Langsung Sangat kehormatan banget Pak Dan kita juga semua pengen lihat Langsung aja kita menuju ke lokasi Langsung ke pesawat Pak Oke Mari kita jalan Ayo kita jalan Pakai maskernya dulu Siap Sekarang kita udah ready ke GMF Garuda Maintenance Facility Seperti apa? Ikuti Kita semua Sekarang kita sudah sampai di hanggar GMF Disini kita akan melihat langsung Apa yang dimaksud dengan HEPA Seperti apa bentuknya Dan ini adalah suatu yang langka Jadi ikuti terus Kita akan pesawatnya langsung Iya Pak Oke Sekarang kita sudah ada dalam pesawat Nah kita mau tahu Seperti apa kegiatan yang ada dalam pesawat ini Aku lihat ada kegiatan Disinfektan Yang udah dijelaskan Akan dilakukan setiap pesawat mendarat Dan akan terbang ya Kita kan tadi ngobrolin tentang HEPA itu sendiri Pak Nah kalau secara fungsi HEPA itu sendiri dalam pesawat seperti apa? Oke Oke HEPA itu teknologi sirkulasi udara yang ada di dalam cabin pesawat Iya Dia juga sekaligus sebagai air conditioning system Jadi pengatur suhu di dalam cabin Oh yang kita rasakan sekarang Iya yang sekarang kita rasakan Udara ini akan keluar dari sini Oh disini ya Keluar Keluar dari lubang AC Keluar Kemudian secara grafiti Udara ini akan turun Pak Oh dia keluar ya? Keluar Turun Ini akan disedot disini Oh iya iya Dipikir-pikir kita bisa lihat Itu udara akan disedot kesana Iya Sehingga udara hanya akan bertahan di dalam cabin itu setiap 2 sampai 3 menit Oh sirkulasinya 2-3 menit keluar masuk keluar masuk oke Nah sebelum udara masuk kesini itu di bawah itu ada namanya HEPA filter Nah HEPA itu oke HEPA filter yang ada di pesawat ini mampu menyaring bakteri dan virus sebanyak 99,9% 99,9% Walaupun tak ada yang sempurna ya Tapi 99,9% itu berarti menandakan bahwa secara sirkulasi udara dalam pesawat Itu mungkin jauh lebih aman daripada di luar Pasti Iya Dan lebih aman daripada di ruangan Iya betul Karena ini akan berganti setiap 2 sampai 3 menit 2 sampai 3 menit Nah kalau udah ngobrol secara fungsi kita udah paham akhirnya ternyata sirkulasi udara dalam pesawat itu walaupun rame-rame itu sebenarnya sangat safety dan juga sangat menunjang kita untuk bepergian Pertanyaannya HEPA nya sekarang ada dimana Pak posisinya Posisi HEPA ada di bawah Di bawah mana Pak? Di bawah Nanti kita turun Oh di bawah pesawat Iya betul Kita bisa ke sana? Bisa Penasaran kan kita mau lihat seperti apa bentuknya Dan lebih jauh lagi Kita masuk ke bawah mesin pesawat sini Oke Wah gila Gue harus merangkak nih Kayaknya gue ketinggian ya Kita sekarang ke sana HEPA nya yang mana Pak? Ini Oh yang ini ya? Ini kiri Dan itu yang kanan Oh ada dua? Ada dua Kok bisa ada dua Pak? Ya kan pesawat juga ada yang kiri dan kanan Oke Sejarah fungsinya Sama Jadi gini Mas Udara dari luar pesawat Iya Itu disedot dari sini Iya Masuk Ini masuk ke dalam namanya mixer unit Dari mixer unit dipompa ke HEPA filter sana Oke ini pembersihan dari bakteri dan virus Iya Oke Ini HEPA filter Dari HEPA filter setelah dinyatakan bersih Dia akan masuk ke dalam air conditioning system Masuk ke dalam Air conditioning system Iya Oke kemudian Masuk ke dalam terus dipompa ke dalam cabin Dipompa ke dalam cabin? Oke Nanti 2 sampai 3 menit turun lagi akan ditampung di sini lagi Di sini Ini HEPA juga kan? HEPA kedua Oke HEPA kedua akan memfilter Sebagian dibuang keluar Sebagian dipakai lagi di sini Oh jadi dia sirkulasi Jadi dia memutar Melakukan beberapa filterisasi Kalau di sini kan ada dua HEPA Udara dari luar itu Yang kemudian di combine dari udara dari dalam mesin Di mix Kemudian dibersihkan Di filter Dari bakteri dan virus Dua kali proses Dua kali 50% dipakai lagi Iya 50% dibuang keluar Jadi untuk Kalau kita Bahasa-bahasa orang biasanya Virusnya gimana pak? Kemana gitu? Terperancak di dalam filter Oke berarti udara yang kita terima di dalam cabin pesawat aman Pertanyaannya tinggal filter ini Filter ini di dalam maintenance program sesuai dengan rekomendasi pabrik Setiap interval tertentu diganti Oh berapa lama itu pak? Kurang lebih 7.000 jam terbang 7.000 jam terbang Itu dilakukan maintenance terhadap HEPA ini Betul Nah Masa COVID ini Apabila ada penumpang yang diduga Diduga itu suspect COVID Maka begitu landing filternya langsung diganti Oh jadi begitu ada suspect COVID filter langsung diganti Kanan kiri Kanan kiri diganti Yang satu sama yang ini Diganti Jadi dari situlah kita udah bisa dapat kesimpulan Bahwa udara yang masuk ke dalam cabin Itu sangat steril banget melalui proses sirkulasi yang sangat luar biasa yang barusan kita lihat Jadi HEPA ini sendiri berfungsi sebagai filter terhadap virus dan bakteri Yang kemudian akan memberikan kita kenyamanan dan keamanan terhadap kesehatan yang paling penting Selama kita terbang di udara Oke pak Siap Thank you Nah gimana udah cukup belum informasinya Nah buat kalian pengguna transportasi publik khususnya pesawat udara Kalian gak perlu takut lagi Karena sirkulasi udara yang kalian kirim selama berada dalam pesawat sudah terfilter dengan baik Jadi bisa dipastikan kalian akan aman nyaman sehat selama kalian berpergian Jadi jangan takut selama kalian mengikuti protokol Aman sudah nyaman sudah sehat sudah protokol dijalankan Kembali kepada penggunanya yaitu kalian sendiri Bagaimana menjalankannya Memakai masker Rajin cuci tangan Atau menggunakan hand sanitizer Dan mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin Ingat guys Attitude kita akan membawa kita kepada kebiasaan baru yang akan lebih sehat ke depannya Transportasi udara selamat aman dan sehat Berangkat game Terima kasih